Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel M-Attack Kali ini kita akan membahas sebuah HP dengan prosesor Helio G96 termurah di Indonesia untuk saat ini Datang dari Realme dengan tipe Narzo 50 yang dibanderol dengan harga ofisial itu 2,3 juta kurang seribu Tentunya ini terbilang murah ya untuk keluaran HP terbaru saat ini Di saat brand pesaingnya yang kata banyak orang itu ngebadut Mungkin video tentang HP ini agak telat ya, wajar ini saya beli sendiri, tidak di endorse Penapakan box dari Narzo series memang beda dari Realme angka series yang biasanya punya warna kuning Di sini tuh punya warna biru dengan tulisan Narzo di depan dengan posisi landscape yang gede banget Kemudian di bagian belakang ada beberapa keterangan spesifikasi singkat seperti Helio G96 prosesor gaming, 120Hz ultra smooth display, 33W darts charge dan 5000mAh massive baterai Nah, warna yang saya punya ini biru balap dan versi RAM 4x64 Di Indonesia memang hanya tersedia 1 varian RAM dan storage ya Di dalam boxnya terdapat buku panduan, kartu garansi Masih dapet softcast yang punya warna hitam transparan Terus dapet SIM tranjekter Kemudian device Realme Narzo 50 Ada kabel USB Type-C Dan masih dapet kepala charger Karena di seri Narzo 50 A Prime kita nggak dapet kepala charger Harus beli terpisah, di sini punya output maksimal 11V 3A atau 33W Bahasa desain Realme Narzo 50 ini beda ya dengan seri-seri terbaru Realme lainnya Masih mengusung seri lama yaitu 8 series dengan model kamera seperti ini Dan lekukan di bagian frame sisi kanan kiri Untuk bahan back cover dan framenya full plastik polikarbonat Tapi jujur, saya suka banget dengan finishingnya Yang kalau kita lihat seperti ada garis-garis pattern Tapi dirabah itu rata, halus dan nggak gampang meninggalkan bekas siri jari Desain seperti ini Realme menamakannya desain Kevlar yang terinfestrasi oleh mobil balap Untuk interface port dan tombol-tombol, di samping kanan ditempati tombol power Yang merangkap juga sebagai sensor romida siri jari Di atas kosong Di samping kiri ditempati tombol volume dan slot SIM yang punya tipe triple slot, bukan hybrid Terus di sisi bawah ada lubang cek audio 3,5mm Lubang untuk microphone Port USB Type-C Dan lubang speaker Lanjut ke bagian belakang ada tulisan Narzo dan 3 kamera serta LED flash Yang di bawahnya ada tulisan 50MP metric AI camera Nah, di layarnya ini dari bawaannya sudah tertempel screen protector Oke, waktunya kita nyalakan Seperti ini tampilan layar dari Realme Narzo 50 Punya ukuran 6,6 inch, resolusi Full HD+, panel IPS dan punya refresh rate 120Hz Kualitas layarnya sudah termasuk cakep di kelasnya dengan warna yang terlihat tajam untuk ukuran IPS Untuk menikmati video YouTube sudah mantap karena punya resolusi Full HD+, Cuma belum mendukung video HDR Ruang hitam di sekeliling layarnya memang tidak bisa dipilang tipis ya Terutama di bagian dagunya Ini masih hal yang wajar dilihat dari harganya Untuk aplikasi bawaan memang cukup banyak aplikasi bloatware Tapi untungnya sebagian besar bisa diuninstall Cek di tentang ponsel Sayangnya di sini masih pakai Realme UI versi 2.0 dengan versi Android 11 Dan tidak ada fitur penambah RAM atau extended RAM Saat saya cek di pembaruan sistem belum ada pembaruan lagi Sayang banget ya Padahal seri-seri yang lebih lama sudah banyak yang dapat Realme UI versi 3.0 Di bagian dapur pacu, Narzo 50 ini deutake prosesor Mediatek Helio G96 Octa-core 2.05GHz dan GPU Mali G57MC2 GPU yang sama juga digunakan di Diamond City 700 Dan memang mengalami penurunan dibanding seri sebelumnya Yaitu Helio G90T, Helio G95 yang pakai Mali G76MC4 Dengan harga 2,3 juta Helio G96 termasuk paling kuat Walau sebenarnya ada yang lebih kuat sih dengan harga sama kondisi baru Kalian bisa cek linknya di pojok kanan atas Di sini saya sudah melakukan beberapa tes Seperti aplikasi-aplikasi benchmark, storage test, touch delay, gaming, kamera, baterai, kain master dan lain-lain Pertama, Antutu Beersmark versi 9.3.5 Di sini dapet skor 290 ribuan Dengan nijian skor GPU 95 ribuan Dan GPU 50 ribuan Berhubung RAM HP ini cuma 4GB Nggak bisa pakai Antutu 3D versi standar Harus pakai versi Lite Dan hasil skor GPU akan lebih kecil dibanding versi standar Jadi akan beda skornya dengan Helio G96 di HP lain Yang punya RAM 6GB dan ke atas Terus untuk 3DMark Weight Life Stress Test Dapet stability yang sudah termasuk bagus di 94,4% Di semua tes kali ini tanpa menggunakan cooler ya Untuk storage test dapat di angka 26 ribuan Karena di sini pakai UFS 2.1 Aneh juga sih Yang Narzo 50A Prime yang lebih murah malah dikasih UFS 2.2 Walaupun sebenarnya perbedaannya nggak begitu jauh Dimana di Narzo 50A Prime dapat di 29 ribuan Kemudian untuk ketahanan baterainya saya tes pakai aplikasi PCMark Dapat baterai life 12 jaman Terhitung standar aja untuk kapasitas 5000 mAh Bukan kategori yang awet Baterai life-nya masih kalah dibanding Sharp Aqua Sense 4 Plus kemarin yang saya coba Dapat di 14 jaman meskipun baterainya cuma berkapasitas 4120 mAh Terus untuk multi-touch sudah mantep mendukung hingga 10 titik sentuhan Tapi kalau sudah ketemu sama yang namanya aplikasi Real Drum Entah mengapa semua HP Realme itu delay Dan di Narzo 50 ini cukup parah Intinya nggak enak buat main Real Drum Mau tempo cepat ataupun pelan tetap aja nggak nyaman Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari seperti mengetik ataupun game aman-aman aja Kemudian untuk kemampuan perangkat di aplikasikan Master Kinerja kodek puncaknya di 12MP per second Jadi kemampuan sunting dan bagikan di 1080p atau Full HD Dengan detail jumlah lapisan di 4x1080p 8x di 720p Dan 8x di 540p Ya meskipun belum bisa 4K Full HD udah cukup banget Nah untuk game yang kita coba kali ini cukup 2 aja PUBG Mobile dan Mobile Legends Genshin Impact Nggak Males downloadnya bro Gede banget ukurannya Lagian itu game berat banget Di harga 2,3 juta dengan Helio G96 Saya yakin jarang yang mainin Genshin Impact secara kompetitif Untuk game PUBG Mobile Disini dapet di settingan HD High Atau pengen FPS lebih tinggi Mentok di Ultra dengan pilihan grafik smooth atau balance Disini kita pake balance Ultra aja Untuk masalah Giro Aman ya Responsif Nggak kerasa delay Karena HP ini pake Giro Hardware Alhasil bermain selama 24 menit Dapet FPS yang sangat stabil di 39,7 FPS Mulus banget Jarang banget frame drop di bawah 37 FPS Sesekali pernah sih di 33 FPS Tapi itu wajar pas ada notifikasi masuk Untuk suhu tergolong nggak panas ya Angat-angat aja di 39 derajat Celcius Kemudian untuk game Mobile Legends Sayangnya disini belum dapet grafis Ultra Padahal di Narzo 50 A Prime Yang lebih murah udah dapet Ultra Ini masalah super aja sih Untuk refresh rate disini juga mentok di tinggi atau 60 FPS Belum bisa Ultra 120 FPS Sudah saya set layarnya dari auto ke 120Hz Tetep aja nggak berubah settingan yang didapet Hasilnya sih udah enak banget FPS rata-rata di 59,6 FPS Dan itu sangat stabil meskipun pas lagi warna merame Turun-turun sih masih di atas 55 FPS Tapi itu jarang banget Kalau kalian lihat ada beberapa turunan itu hal yang wajar Karena pas lagi lihat-lihat item Maps dan mati Untuk masalah suhu disini juga masih sama Pas main PUBG Mobile Mentok di 39 derajat Celcius Meskipun dimainkan selama berjam-jam Lanjut ke bagian kamera Narzo 50 ini pakai setup triple camera belakang Dengan kamera utama beresolusi 50MP Bersensor Samsung Gn1 Dua kamera lainnya Anggap aja hiasan Karena nggak begitu guna Yaitu lensa depth dan makro Jadi disini nggak ada lensa ultrawide Hal yang wajar mengingat harganya Pasti ada yang dipangkas Terus untuk kamera depan Beresolusi 16MP Untuk perekaman video Kamera belakang ataupun depan Mentok di resolusi Full HD 30fps Jadi memang di bagian kemampuan video ini Helio G96 juga mengalami penurunan Mentok di Full HD Dibanding G95 yang bisa 4K Oke ini dia hasil perekaman video Dari kamera belakang Realme Narzo 50 Resolusi Full HD 30fps Ini secara default Ultra Steady nya belum saya nyalakan Ini kondisinya memang agak menduk Baru turun hujan Tuh Di lantainya ada airnya Bagaimana kualitasnya menurut kalian Dan ini untuk Ultra Steady nya saya nyalakan Memang kelihatan jadi lebih stabil banget ya Cuma disini detailnya itu berkurang Sedangkan ini hasil perekaman video dari kamera Bersanya sama juga resolusi Full HD 30fps Dan ini untuk Ultra Steady nya itu saya nyalakan Memang kelihatan stabil banget Untuk kualitasnya kalau menurut saya Harga dilayani memang bagus Untuk harga HP 2,3 juta Kalau menurut kalian gimana Nah disini juga ada Mutual yang namanya itu dual video mode Jadi kamera depan dan belakang itu bisa menurutkan Sebenarnya masih menurut ya Jarang-jarang banget di harga HP 2,3 juta Ada titik seperti ini Cuma kalau pakai model ini Untuk Ultra Steady nya itu gak bisa dipakai Untuk hasil fotonya terbilang bagus ya Di range harganya Karakternya itu khas realme Kontrasnya itu sedikit ditinggikan Dan saturasi warnanya lebih ditajemin dari aslinya Sebagian besar orang lebih suka seperti ini Lebih sedap dilihat Instan gak usah edit-edit lagi Tapi ada juga orang yang lebih suka natural Lebih mudah di edit lagi Di mode 50MP Mampu menghasilkan detail yang lebih baik Cuma untuk dynamic range menurun Area shadow kurang keangkat Tapi bagusnya lebih natural Untuk kamera depan yang punya resolusi 16MP Udah cukup untuk diposting ke sosial media Natural dengan detail yang udah terbilang bagus Untuk harganya Nah untuk kecepatan fast charging 33W Dengan kapasitas baterai 5000 mAh Mampu terisi dalam waktu 75 menit Dari 3% sampai penuh Ini udah termasuk cepet ya Kalau ada yang tanya ada NFC apa enggak Jawabannya enggak ada Enggak bisa berharap lebih di harga segini Dengan segala kelebihan yang ada dibanding HP lain Itu aja ulasan saya mengenai Realme Narzo 50 ini Jika kalian ada pertanyaan Silahkan tambahkan di kolom komentar Klik like jika kalian suka Dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat Kita jumpa di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh